assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sobat teman dan sahabat GP channel dimana saja berada Alhamdulillah masih bersama saya GP channel dan terus tetap bersemangat ya dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing karena kesehatan itu utama yang paling utama dan eh saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung saya hingga saat ini terima kasih juga ya saya ucapkan untuk kalian yang sudah memberikan kritik atau sekedar saran juga terima kasih ya terima kasih banget sarannya dan kalau misalkan ada yang request tutorial mohon maaf nanti kalau misalkan sudah ada saya akan langsung eh apa menjawab semua request request nya ya jadi silakan kalian tunggu saja dan yang paling penting kalau misalkan kalian ingin mendapatkan apa jawaban dari GP channel tentunya kalian harus mendukung saya ya dengan caranya ya dengan cara subscribe kalian terus aktifkan juga notifikasi bel atau loncengnya itu ada gambarnya ya Nah kalau itu kalian akan mendapatkan update terbaru dari saya GP channel ketika saya mengupload video terbaru tutorial tutorialnya ya Nah untuk video tutorial kali ini deh khusus untuk pengguna Redmi 7A yang gagal pasang TWRP atau gagal routing dan device-nya malah bootloop ya malam bootloop jadi jangan panik dan jangan khawatir kalau misalkan gagal TWRP dan gagal routing itu bukan suatu masalah yang penting kalian jangan dioprek dulu ya kalau bootloop kalian bisa flash ulang langsung saja dulu nah kebetulan nih saya juga sudah mendapatkan Redmi 7A tapi di sini eh saya akan donggrade ya karena ini versi Mewenya itu versi Mewenya 12 saya akan donggrade menggunakan versi Mewenya 10 berfungsi-fungsi saya untuk untuk ngerouting untuk memasang TWRP di HP ini baik nih seperti ini saya coba bisa cek dulu ya device Redmi 7A saya ini dan ini versi Mewenya itu masih versi Mewenya 12 ya dan setelah saya uji coba cek ternyata TWRP download tidak berfungsi pada versi Mewenya 12 ini jadi saya akan mencoba donggrade saja menggunakan versi Mewenya 10 ya agar bisa dipasang TWRP recovery entah itu Ron orange fog atau peach black atau TWRP recovery tapi ini eh wajib ya sudah unlock bootloader ya HPnya sudah lock bootloader dan ini wajib sekali kalau belum on output loader ya eh cara flash rnb7a fastboot mode ini ya tidak berfungsi dan nanti pemasangan TWRP pun ya sama sekali dan jalannya nah disini akan coba saya jelaskan sedikit nih Bagaimana sih cara flashing rnb7a fastboot mode tanpa out tapi UBL only ya Nah seperti ini kita masuk ke mode fastboot kalau sudah colokan terus kita buka langsung nih fastboot formwarenya ini ya main global image ini versi 10 sekarang kita coba buka me flashnya ini kalau misalkan divasnya ini sudah UBL atau sudah lock bootloader untuk me flashnya gunakan 2017 keatas ya Nah kita coba masukkan file-nya dulu jangan lupa ya ambil yang folder utama ya jangan folder image kalau folder image kita flash menggunakan tes point Nah kalau ini folder utama ya ini menggunakan fastboot pilih clean all terus refresh untuk membaca serial device fastboot mode nah ini sudah ya sudah ada fastbootnya setelah itu klik flash Hai Nah kok curiga ya kok flashnya aku cepet banget flash down-nya ini mungkin error ini mungkin error atau sama dengan find not directory not find ya directory not find ini seperti sama seperti ini caranya cukup mudah pindahkan saja firmware fastbootnya nih cut ya kita cut dan kita letakkan saja kita pastikan saja di local C udah itu aja mudah kok Nah seperti ini terus kita buka ulang aja me flashnya ya mudah pokoknya kalau misalkan error penodirektori atau kok saya cepet banget ya nge-flashnya ya kalian bisa pindahkan saja folder fastboot rom-nya di local C nah seperti ini local C seperti biasa ambil yang folder utama kita ulang lagi clean all terus baca device dengan refresh Hai nah baca device terus ini udah ada ya sekarang kita klik flash saya yakin apa ya error not directory spesifik juga dia akan hilang atau kok saya cepet banget nge-flashnya pokoknya cukup mudah ya tinggal copy paste saja fastboot rom-nya ke local C udah gitu aja Oke sekarang kita coba bakunya saya tunggu saja hasilnya ya Hai teman-teman aja ke sini selamat menikmati 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 ini nanti kalau misalkan kalian belum UBL dan HPnya bootloop silahkan kalian gunakan jasa service online saya saja baik mungkin hanya itu saja sobat-sobat channel dimana saja berada ini tutorial secara flashing Redmi 7 apain tanpa UBL non UBL only ya tanpa out untuk kesempatan hari ini mohon maaf kalau misalkan eh penjelasan saya ini agak ribet ya karena memang masih belajaran terima kasih dan salam